Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pelitah hati yang dibuliakan oleh Allah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidah Muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiah hudah wa mawalah wa ba'ad Bersyukur kita kepada Allah Atas segala limpahan rahmat dan ni'mat Yang telah diberikan kepada kita semuanya Salawat Semoga selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan Kita bisa menjadi umat yang setia kepada Rasulullah Dan mudah-mudahan kita semua Menjadi kumpulkan oleh Allah di surga Allah Amin ya rabbal alamin Pemirsa televisi Tabalong Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita sudah menjelang akhir Ramadan Kalau kita lihat banyak aktivitas Kau muslimin Dari persiapan Menyiapkan pakaian lebaran Kemudian makanan-makanan Dan seterusnya dan seterusnya Dan yang paling spesifik adalah Persiapan mereka untuk pulang Ketempat asal mereka pulang kampung Mudik Pemirsa yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa sebenarnya hakikat mudik ini Kalau kita lihat Ketika orang berpuasa sebulan penuh Hari demi hari dilalui Dengan aktivitas-aktivitas yang penuh Dengan nilai-nilai spiritual Maka di akhir Ramadan Mereka akan menemukan tempat yang sangat indah Mereka menemukan Merasakan suasana yang sangat luar biasa Kalau kita melihat fenomena Yang terjadi dalam masyarakat kita Betapa banyak masyarakat kita Yang berusaha pulang mudik Yang dari awal tahun Sudah mempersiapkan Menabung dana-dana Untuk persiapan pulang kampung Bahkan kalau lihat Jalan-jalan semuanya macet Dimana-mana terjadi penumpukan Harga pun menjadi naik Semuanya adalah untuk Kegiatan mudik Mudik lebaran Pemeriksa yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang diinginkan dari mudik ini sebenarnya Rasulullah s.a.w. bersabda Bahwa ketika seseorang Berpuasa sebulan penuh Dimana sendirinya dibersihkan dari segala dosa dan noda Maka di akhir Ramadan Orang-orang yang berpuasa seperti ini Mereka kembali Mereka kembali Kayawmin waladatuhu umuh Dia keluar di hari itu Seperti seseorang Yang baru lahir Dilahirkan oleh ibunya Pemeriksa yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebersihan ilah Yang menghasilkan kita Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa hakikat kembali Apa hakikat mudik yang dilakukan oleh kaum muslimin Mereka Berusaha dengan susah payah Kembali ke kampung halaman mereka Untuk bertemu dengan sanak family Dengan segala cara Dengan segala usaha Berpayah-payah mereka Berkeringat-keringat Naik sepeda motor Dari Banjarmasin menuju Tanjung Dan seterusnya dan seterusnya Bahkan mereka harus menghadapi ancaman Di perjalanan ada kecelakaan Ada ancaman Di tengah berpuasa mereka Efort tenaga yang sangat luar biasa Dikorbankan Untuk menyelenggarakan yang namanya Mudik di bulan Ramadan Pemirsa yang dimulakan oleh Allah Pelita hati Yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Kalau kita cermati Orang-orang yang ingin kembali Menjadi orang-orang yang berada di kampung halamannya Begitu banyak usaha yang dilakukan Seharusnya Begitulah kita kembali Apa yang dimaksud oleh Allah Apa yang dimaksud dengan kalimat Semoga kita bisa kembali Dan semoga kita menjadi menang Menang artinya setelah kita melewati satu bulan penuh Kembali artinya Kembali menjadi fitrah Kayau min waladat hu'um Seperti di hari Orang tuanya melahirkan Bersih dan suci Itulah kembali yang seharusnya Kalau kita cermati dengan seksama Allah menciptakan manusia di mana Nabi Adam alaihi salam Kakek kita Diciptakan oleh Allah Ditempatkan di tempat yang sangat indah Yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala Surga yang telah disiapkan untuk kaum muslimin Orang-orang yang beriman Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan Kesanalah kita harus kembali Kesanalah kita harus Berusaha dengan semaksimal mungkin Surga seperti yang disampaikan oleh Rasul Dalam hadis kutsinya Telah disiapkan bagi orang-orang yang beriman Khususnya mudah-mudahan bagi kita Yang bertakwa dan beriman Dan berpuasa di bulan Ramadan Apa yang disiapkan? Surga Surga dengan segala keindahannya Mala ainun ro'at Mata tidak pernah melihat Bagaimana bentuk keindahan yang sangat luar biasa Wala udhunun samiat Telinga pun tidak pernah mendengar Bagaimana keindahan Kenikmatan yang bisa dirasakan oleh kaum muslimin Orang-orang yang merasakan nikmatnya surga Wala khatarah berkawabil basar Bahkan Tidak pernah sedikitpun terdetik Di dalam satisat nubah di manusia Terfikirkan pun tidak Inilah yang dipersiapkan oleh Allah Inilah tempat kembali kita Inilah tempat kembali kita Ketika kita sudah berpuasa di bulan Ramadan Kembali menjadi fitrah Kembali ke tempat yang asalnya Namun sangat disayangkan Ada beberapa Mungkin banyak sekali orang yang Karena kenikmatan dunia Terlupakan dia harus masuk ke dalam neraka Ini karena apa? Karena mereka tersesat Adalim tersesat Seharusnya kita semuanya Siapapun kita beriman Kembali kepada Allah Kembali kepada surganya Allah Tempat dimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam Kesanalah kita kembali Kesanalah kita menjadi kaum muslimin Yang ditempatkan di tempat yang tertinggi Di surga Allah Inilah kembali yang sebenarnya Yang seharusnya kita lakukan Pemirsa Lita hati Televisi tabelong yang dimulihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan begitu banyak usaha Kita harus mudik Begitu pula dalam mencapai Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus berusaha Dengan semak bisimal mungkin Ujar orang banjar Kepala jadi batis Batis jadi kepala Tumbang tumbalik Berusaha untuk apa? Kembali mudik Mudik kemana? Ketempat yang tertinggi Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana kita mendapatkan Kenikmatan Yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi kita yang telah berpuasa Sebulan penuh Dan telah berusaha Dengan semaksimal mungkin Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita mendapatkan tempat Di surga Allah Mudah-mudahan Surga telah menanti kita Dan kesanalah kita kembali Dan di dunia kita berusaha Untuk mencapai Berusaha Beribadah Menggapai tempat tertinggi Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita semuanya Pemirsa pelita hati Televisi Tabolong Seluruh warga Kalimantan Selatan Mendapatkan tempat yang terlihat Di surga Allah Dan mudah-mudahan Kita semuanya Dikumpulkan Bersama Rasul yang kita cintai Ini saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Ada hikmah dan manfaatnya Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!